Sedar atau tidak sedar, kita sedang menyaksikan keperkasaan Tuhan. Kita sedang menyaksikan bagaimana Tuhan memperlihatkan kekuasanya kepada seluruh dunia. Siapakah yang dapat mengurus dan mengatur dunia ini kecuali Tuhan? Ada orang berpikir bahwa pandemik yang sedang berlaku pada saat ini adalah pekerjaan iblis. Saya mau tanya, siapa yang yakin betul-betul ini adalah pekerjaan iblis? Apakah ini adalah pekerjaan iblis atau pekerjaan Tuhan? Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, sebenarnya sangat susah untuk kita katakan ini adalah pekerjaan iblis, ini adalah pekerjaan Tuhan. Sebabnya, yalah kita tidak ada bukti nyata bahwa ini adalah pekerjaan iblis. Kita tidak ada bukti nyata juga, ini adalah pekerjaan Tuhan. Tetapi apa yang paling jelas kita lihat, bahwa di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap menunjukkan kekuasaannya kepada dunia ini. Nah, bagaimana kita dapat melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang berjuang melawan pandemik ini? Nah, dulu perkara-perkara yang tidak pernah kita lihat, mustahil kita lihat. Sekarang kita dapat melihat apa yang tidak pernah kita lihat pada masa lalu. Dan apa yang sekarang baru muncul, sebenarnya ada banyak kok. Contohnya, orang-orang kita dulu yang susah betul diajar untuk mengamalkan cara hidup sehat. Dan dulu mereka yang susah betul kita ajar untuk cara hidup sehat. Sekarang, tanpa disuruh, mereka mulai belajar, mereka berusaha untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena dulu orang tidak peduli dengan mereka punya kesihatan. Banyak orang tidak peduli dengan kesihatan. Kenapa mereka tidak peduli? Nah, sekarang orang mempeduli dengan kesihatan mereka. Karena sekarang ini, orang-orang yang mudah sekali dijangkiti dan sangat berpotensi besar untuk mengalami masalah serius sehingga kematian, ialah orang-orang yang mempunyai masalah kesihatan. Contohnya, tinggi darah, kancing-kancing manis, kolesterol tinggi, asma, dan macam-macam jenis penyakit yang lain. Nah, orang-orang yang ada penyakit ini, itu sebabnya orang-orang yang ada penyakit yang saya sebut tadi, tidak dibenarkan masuk dalam, dimana masuk di gereja. Sebab sangat-sangat berpotensi untuk kena dengan penyakit dan tinggi risiko untuk sangat susah berusaha dengan penyakit. Dan kebanyakan mereka yang mati oleh karena mereka ini yang dijangkiti, ada penyakit-penyakit seperti itu. Nah, apa yang mereka lakukan sebenarnya sekarang ini? Saya jumpa banyak kawan-kawan sekarang yang punya berat badan sudah turun, mulai berusaha untuk kasih kurangnya berat badan supaya tambah sihat. Karena kalau tidak sihat, kalau jalan-jalan, tiba-tiba karena itu penyakit, habis. Tidak ada jalan, susah sekali perusahaan. Kepusakan, awian aku ngobong. Habis kekiranya nafas. Malah yang tidak tahu kemana, karena kita tidak tahu. Kita tidak nampak itu, kita tidak nampak itu, nafas bagaimana. Kembali ke setara Tuhan. Terima kasih telah menonton.